Daun padi kuning kemerahan pastinya sering dialami oleh para petani padi, terutama pada saat musim tanam kedua. Daun padi kuning kemerahan ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri santomonas. Ciri-ciri daun padi yang terserang oleh bakteri santomonas ini, tepi daun atau bagian daunnya terdapat bercak bergaris berwarna kuning. Bercak selanjutnya meluas ke seluruh daun dan menjadi keriput yang akhirnya daun menjadi layu. Penyakit daun padi kuning kemerahan ini juga disebut sebagai hawar daun bakteri, yang bisa menginfeksi tanaman padi mulai dari persemayan hingga menjelang panen. Untuk mengetahui apakah bakteri santomonas ini masih aktif menyerang tanaman padi, bisa dilakukan dengan meraba menggunakan dua jari. Gunakan jari jempol dan jari telunjuk untuk meraba secara pelan pada daun padi yang terinfeksi bakteri. Jika terasa lengket, maka bakteri ini masih aktif menginfeksi. Sesuatu yang terasa lengket dan berwarna kuning tersebut adalah pigment yang dihasilkan oleh bakteri santomonas. Untuk mengatasi tanaman padi yang terinfeksi bakteri santomonas tersebut, bisa menggunakan bubur California yang dicampur dengan air rendaman lengkuas. Harga lengkuas basah di pasar tradisional ini sekitar 8.000 rupiah sampai 10.000 rupiah per kilogram. Sudah cukup untuk menyemprot tanaman padi seluas 1 hektare. Karena saya akan menyemprot padi seluas lahan setengah hektare, maka hanya butuh separohnya, yaitu setengah kilogram lengkuas. Cara pembuatannya pun cukup mudah. Pertama, tumbuh atau geprek lengkuas sebanyak setengah kilogram. Kalau bisa, pilih lengkuas yang belum terlalu tua, agar memudahkan dalam proses menumbuh. Karena, lengkuas yang masih muda ini tidak terlalu keras. Masukkan tumbuhkan lengkuas ke dalam wadah yang sudah diisi air sebanyak setengah liter. Kedua, diamkan rendaman lengkuas tersebut selama satu malam. Keesokan harinya, saring air rendaman lengkuas, lalu campur atau tambahkan bubur California sebanyak satu liter. Cara membuat bubur California, bisa Anda tonton videonya nanti di sini. Linknya juga sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Setelah keduanya dicampur antara bubur California dan air rendaman lengkuas, Semprotkan pada tanaman padi yang terinfeksi oleh bakteri. Untuk takarannya, gunakan 300 ml per tangki seprayer, volume 16 liter. Setelah tiga hari, amati perkembangannya. Jika masih banyak bakteri yang aktif menginfeksi, lakukan penyemprotan sekali lagi. Tetapi, sebenarnya, pencegahan atau pengendalian bakteri santomonas ini bisa kita lakukan sejak awal tanam. Bakteri santomonas ini akan berkembang secara cepat dalam kondisi lahan yang lembab. Dan biasanya didorong dengan penggunaan pupuk yang mempunyai kandungan nitrogen yang tinggi. Jadi, untuk mencegah pertumbuhan bakteri ini, jangan menggunakan pupuk yang mempunyai kandungan nitrogen yang tinggi. Meskipun, itu adalah pupuk organik cair. Selain kondisi lembab yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi atau kemaru basah, penularan penyakit hawar daun ini akan lebih cepat jika dibantu dengan angin. Untuk pencegahan atau pengendalian, bisa melakukan penyemprotan secara rutin seminggu sekali. Untuk hasil pengendalian bakteri santomonas menggunakan bubur California yang dicampur dengan air rendaman lengkuas ini, akan saya buatkan videonya tersendiri. Baiklah, sahabat tani Indonesia, itulah pengalaman saya dalam mengendalikan bakteri santomonas yang menyerang tanaman padi. Jika menurut Anda video ini menarik dan bermanfaat, silakan like dan juga bagikan kepada sahabat tani yang lain. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk tetap berdiskusi terkait pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Go Organic! Safe Ecosystem! Safe Ecosystem!